Halo guys, selamat datang di channel Yofiles. Kali ini admin akan memberikan alur cerita dari anime Demon Slayer di episode 16. Selamat menyaksikan. Setelah Inosuke berhasil melacak keberadaan iblis yang mengendalikan para anggota pemburu, Tanjiro memuji kehebatan Inosuke. Dan Inosuke pun sampai terpesona oleh pujian Tanjiro. Tapi serangan para anggota pemburu ini tak ada habisnya, membuat kesal sampai-sampai Inosuke ingin menghabisinya. Tapi Tanjiro masih ingin menyelamatkan para anggota tersebut. Saat ada serangan, tiba-tiba Murata menahannya, dan dia akan menangani di tempat ini, dan menyuruh mereka pergi mengalahkan iblis pengendali. Lalu Inosuke merasa, kalau Murata sedang ketakutan begitu, tapi malah bertingkah sok keren di depannya. Tak terima karena dibilang penakut, Murata membalas Inosuke dengan sebutan babi sialan. Murata pun dapat menahan serangan dari anggota lain. Dia meminta maaf karena telah menunjukkan sisi yang sangat memalukan. Murata juga pemburu iblis. Dia akan melakukan sesuatu yang berguna. Dia akan memotong benang pengendali dan mewaspadai laba-laba kecilnya. Di dekat iblis itu, orang yang dikendalikan pasti lebih kuat daripada di sini. Akhirnya, Tanjiro menyetujui usulan Murata. Dia bergegas membawa Inosuke untuk pergi dari sana. Tapi Inosuke juga kesal karena ejekannya. Dia ingin sekali menghajar Murata. Saat sudah mendekati lokasi, benang-benang pun semakin banyak di sana. Tubuh Inosuke hampir dipenuhi oleh benang tersebut. Tiba-tiba mereka dihadang oleh anggota pemburu. Pemburu tersebut menyuruh mereka untuk tidak mendekat. Dia menyuruh untuk mendatangkan pemburu tingkat tinggi. Dia bahkan memohon sambil menangis. Di tempat lain, si iblis sedang asik mengendalikan mereka. Dia sangat percaya diri dengan bonekanya karena semakin dekat dengannya, maka kekuatan pengendalinya juga semakin kuat. Tiba-tiba Rui datang memanggilnya dengan sebutan ibu. Rui menanyakan, apakah kita bisa menang? Karena dirasa ini sudah sangat lama baginya. Ibunya terlihat ketakutan setelah kedatangan Rui. Bahkan kalau tidak segera dibereskan, Rui akan mengadu kepada ayahnya. Dengan tegang ibunya akan segera melakukannya, dia juga akan selalu melindungi Rui. Ibunya juga memohon agar tidak melaporkan kepada ayahnya. Lalu Rui pergi meninggalkan ibunya. Dengan nafas terbata-bata, ibunya segera ingin menyelesaikannya, karena kalau tidak dialah yang akan menderita. Kemudian si pemburu ini menyerang Tanjiro dengan cepat. Dia menyuruhnya untuk segera pergi, karena tubuhnya sedang dikendalikan, bahkan dirinya ini tidak sekuat itu. Si iblis terus memaksa pergerakannya sampai-sampai tulang pemburu ini patah. Dia menyerang Tanjiro dengan sangat brutal. Dirasa belum cukup si iblis sampai mengendalikan pemburu lain yang tulang-tulangnya sudah hancur untuk bertarung. Pemburu ini sampai memohon untuk segera mengeksekusinya, karena tulangnya yang patah sudah menusuk ke organ bagian dalamnya. Karena setiap kali dipaksa bergerak, rasanya begitu menyakitkan, dan dia sudah tak tahan lagi. Mendengar itu Inosuke langsung bersemangat untuk mengeksekusinya, tapi Tanjiro segera menyuruh Inosuke untuk tidak membunuhnya. Inosuke jadi kesal karena perintah tersebut. Tanjiro dirasa terlalu banyak mengaturnya. Tanjiro bersikeras akan mencari cara untuk mengatasinya. Sambil bertarung, Inosuke ngedumel sama Tanjiro. Karena mereka sendiri yang memohonnya, tapi Tanjiro malah melarangnya. Serangan mereka cepat, kalau tidak segera dieksekusi, justru kitalah yang akan kalah. Akhirnya Tanjiro menemukan sebuah ide. Dia segera mengarahkan salah satu pemburu untuk mengikutinya. Inosuke berpikir Tanjiro malah sedang bermain-main. Setelah dirasa masuk jangkauan, Tanjiro berbalik dan menggunakan pernapasannya. Dia melempar pemburu tersebut hingga benangnya tersangkut di batang pohon, dan akhirnya rencananya berhasil. Inosuke melihatnya, dan dia juga ingin melakukan gerakan tersebut. Segera Inosuke berlari menuju pepohonan, dan pemburu tersebut juga mengikutinya. Inosuke melakukan sama persis dengan yang dilakukan oleh Tanjiro. Di sini Inosuke seolah-olah pamer bahwa dia bisa melakukan hal yang sama seperti yang Tanjiro lakukan. Dia ingin diakui olehnya, tapi sayangnya Tanjiro tidak melihat aksi dari Inosuke karena dia sedang sibuk melawan pemburu yang terakhir. Ibu Yui sangat kesal karena bonekanya dapat diatasi oleh mereka. Dan kini saatnya dia mengeluarkan boneka terkuat miliknya. Di tempat lain, Zenitsu masih sibuk mencari Nezuko. Sambil menangis, Zenitsu menyalahkan dirinya sendiri. Tiba-tiba Chuntaro hinggap di kepalanya. Akhirnya Zenitsu sedikit tenang karena kedatangan Chuntaro. Walaupun Zenitsu masih membandingkan dirinya dengan Nezuko, akhirnya mereka pun mencari Nezuko bersama-sama. Di tempat Tanjiro, Inosuke memperlihatkan bahwa lemparannya lebih tinggi dibandingkan punya Tanjiro. Dan anggota pemburu masih tersisa satu lagi. Lalu Inosuke yang akan melakukannya dan Tanjiro cukup melihatnya saja. Tetapi ibu Yui sudah tak membutuhkannya lagi. Menurutnya boneka manusia yang lemah ini memang sudah tak berguna baginya. Akhirnya, dia mengeksekusi mereka semua. Tanjiro sangat syok melihat rekan-rekannya dieksekusi di depan matanya. Lalu Tanjiro menghampiri mereka. Inosuke langsung terdiam merasakan aura yang sangat dahsyat keluar dari Tanjiro. Segera mereka mendekati tempat si iblis pengendali. Saat sudah dekat, mereka dihadang oleh sosok iblis di depannya. Inosuke berinisiatif menyerang terlebih dahulu. Inosuke sangat terkejut karena iblis ini tidak memiliki kepala. Inosuke sampai bingung bagaimana caranya untuk bisa mengalahkannya. Iblis ini langsung menyerang. Dengan cepat mereka menghindari serangan tersebut. Inosuke masih berpikir bagaimana dia bisa memenggal iblis tak berkepala. Namun Tanjiro menyuruhnya untuk tenang. Kita bisa memenggalnya secara diagonal. Lalu Inosuke bergegas melakukan serangan, tapi Tanjiro menyuruhnya untuk menyerang bersama-sama. Saat Inosuke mendekatinya. Dia terkena beberapa serangan tersebut, walaupun tidak terlalu fatal. Tetapi laba-laba kecil ini menempel, dan Inosuke langsung terjerat. Inosuke tak bisa bergerak dan si iblis segera menyerangnya. Inosuke sudah pasrah dan berpikir dirinya pasti akan mati. Dengan cepat Tanjiro menahan serangan si iblis dan memukul mundur. Lalu Tanjiro melepaskan jeratan Inosuke. Dan lagi-lagi Inosuke terpesona olehnya. Tanjiro menyuruh Inosuke untuk bekerjasama mengalahkan si iblis. Inosuke agak kesal karena selalu diperintah oleh Tanjiro. Saat si iblis akan menyerang, Tanjiro membungkuk untuk dijadikan pijakan. Inosuke segera mengikutinya, dia melompat, dan berhasil memotong kedua tangan si iblis. Lalu Tanjiro menggunakan pernapasannya, jurus keempat yaitu gelombang tebasan. Serangannya memotong kaki si iblis, dan Tanjiro menyuruh Inosuke untuk menebasnya. Lagi-lagi Inosuke merasa jengkel, karena semua itu sesuai keinginan Tanjiro, semuanya terjadi seperti secara alami. Tanjiro tak hanya memikirkan cara bertarungnya sendiri, tapi dia juga membaca seluruh aliran pertarungan. Akhirnya si iblis tanpa kepala bisa dikalahkan. Inosuke berpikir sejenak, dan segera melakukan apa yang dia juga bisa lakukan. Inosuke melemparkan Tanjiro ke atas, dan Tanjiro mengerti apa yang Inosuke lakukan. Akhirnya, Indra penciuman Tanjiro kembali, dan si iblis pengendali sedang panik karena boneka terkuatnya sudah dikalahkan. Dia sempat menyalahkan Yui, karena ancamannya sehingga membuatnya panik. Hingga akhirnya Tanjiro sudah bersiap dengan jurus pertamanya, tetapi si iblis malah melepaskan benangnya, dan sudah siap untuk dipenggal, karena kematiannya itu, dia bisa terbebaskan. Tanjiro segera mengganti dan menggunakan jurus kelima, yaitu tebasan hujan penghapus kemarau. Penggalannya membuat si iblis tidak merasakan apa-apa. Tidak sakit dan tidak merasa menderita, si iblis merasa beruntung, dipenggal dengan cara menenangkan seperti ini. Ternyata sebelumnya, dia selalu disiksa oleh ayah Yui. Dia selalu meminta maaf padanya, walaupun dia sendiri tak tahu apa yang membuatnya marah. Bahkan Yui juga menyalahkan ibunya, karena tidak tahu apa yang membuatnya marah. Hampir semua selalu menyalahkan ibunya tersebut. Dia pun hanya bisa pasrah dengan keadaannya tersebut, hingga dia melihat Tanjiro dengan mata yang memancarkan kebaikan hati. Saat menjadi manusia, dia pernah melihat mata tersebut, namun saat ini dia tidak bisa mengingatnya. Ibu Yui hanya bisa menangis mengingatnya, sebelum musnah dia mengingatkan Tanjiro, bahwa di sini terdapat anggota 12 iblis bulan. Episode kali ini selesai, jangan lupa support selalu admin ya guys, dengan cara subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton hingga detik ini. Kamu luar biasa. Terima kasih telah menonton!